Intro Ramai-ramai mendadak demam coldplay pun seakan jadi fenomena di Indonesia. Apakah ini betul fanatisme? Atau fenomena sosial musiman aja? Ikutan war tiket konser coldplay karena betul-betul diehard fans? Atau karena ikut-ikutan? Karena gak mau ketinggalan hype-nya terus takut dianggap gak gaul? Kalau istilah gerasi sekarang, FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out merupakan suatu bentuk perilaku dimana seseorang merasa khawatir ketika melihat orang lain hidupnya lebih sukses ataupun lebih keren dibandingkan dirinya. Urusan nonton konser, mencari hiburan itu kan bagian dari kemanusiaan. Apalagi manusia-manusia sekarang nih, manusia-manusia digital kan dibilang manusia-manusia paling stres. Jadi hadirnya sarana hiburan yang kemudian sekarang mengembalikan kemanusiaan kita karena kita bisa secara fisik ketemu bergesekan langsung itu menjadi sesuatu yang pasti dirindukan oleh semua orang. Bahkan riset dunianya kan ada tuh, riset di barat sih. Enam dari tujuh orang tuh pasti suka musik. Jadi musik itu adalah sesuatu yang indah, yang pasti akan dinikmati oleh siapapun. Itu satu. Lalu yang kedua, tapi apa segitunya mendapatkan sebuah tiket. Nah kalau Indonesia sekarang ribut nih, karena kok kayaknya banyak orang yang gak masuk akal, mohon maaf, di luar negeri ini juga terjadi. Bahkan kalau penelusuran media sosial di luar negeri, bahkan sampai ada yang jual rumah, terima kasih, gitu ya, jangan sedih, gitu kan. Belum lagi kalau bicara hutang, ada yang hutangnya bisa sampai 360 persen. Jadi kalau kamu beli tiket yang 10 juta, kamu harus balikin 40 juta. Dan mereka memilih jalan itu. Apakah nestapa? No. Karena apa? Karena sekarang ukuran kebahagiaan manusia sekarang berbeda. Kalau manusia-manusia generasi sebelumnya, kebahagiaan itu adalah dengan kepemilikan, tanah, rumah, mobil, tas, dan whatever, gitu. Kalau sekarang bukan pengalaman yang menjadi harta tersebut. Sehingga kalau dulu logiknya, orang ngutang untuk beli rumah sampai 30 tahun, gitu ya, orang sekarang akan membeli pengalaman dengan ngutang juga. Jadi itu sesuatu yang bukan juga menjadi hal yang luar biasa buat generasi ini. Ini menjadi sesuatu yang, ya ini kebahagiaan saya. Saya bisa healing. Saya bisa ngerasa, apa namanya, terbebas dari impitan beban saya dengan pengalaman ini. Yang ketiga adalah, sekarang dengan kehadiran digital muncul nih, apa namanya fenomena yang disebut dengan ekonomi perhatian. The Attention Economy, di mana perhatian adalah salah satu yang sangat langka. Kenapa? Karena di era digital, kita nih saya mbak, paling apes, paling sedikit itu diterpa oleh pesan minimal 3.000 pesan. Jadi kalau kita berlomba untuk bisa diperhatikan, itu susahnya setengah mati. Nah, konsen, karena tidak banyak dong orang, kan sekarang tren kita adalah kita menjadi warga global. Apa yang kita lakukan di seluruh dunia juga bisa lihat. 8 miliar manusia yang bisa nonton konser Coldplay di Jakarta, berapa orang. Nah, itu kan menjadi modal kita untuk bisa diperhatikan, untuk bisa eksis di dunia digital ya tentu saja. Kemudian itu menambah bahan bakar semangat untuk dapetin itu tiket gitu ya. Nah, terus apa namanya, kemudian, karena tadi The Attention Economy tadi, tentu saja ketika semua orang selalu menampilkan apa yang bisa dia pertontonkan, memang eksis sosialnya adalah ini menimbulkan yang FOMO tadi juga. Yang sekarang orang sebut FOMO. Kenapa orang jadi FOMO? FOMO ini sebenarnya bukan hal baru. Memang dia kemudian menjadi satu kata yang tren sejak 2004 ketika Facebook memungkinkan kita untuk punya toko kehidupan gitu ya. Kita bisa menampilkan siapa diri kita 27 jam 8 hari seminggu, itu sejak kehadiran Facebook gitu ya. Nah, makanya itu muncul 2004 kata-kata itu. Tapi jauh sebelum itu, penyakit FOMO itu bagian dari manusia. Kita nggak diajak ikut arisan. Bahkan teman kita bisik-bisik aja. Ya, itu kita udah stres. Karena kita takut ketinggalan. Kok gue nggak diajak sih? Eh, kenapa sih? Ada apa sih? Itu menjadi bagian dari kemanusiaan kita sebagai makhluk sosial. Jadi awal-mulanya itu karena attention itu ya? Karena kebutuhan diperhatikan itu. Akhirnya lahir. Jadi, sekali lagi ini memang pertemuan dari banyak faktor yang ada yang sebenarnya biasa saja. Itu faktor yang biasa saja. Tapi juga ada faktor-faktor yang memang menjadi tanda kutip semacam penyakit sosial, yaitu FOMO tadi. Berarti penyakit FOMO ini tuh sebetulnya awal-mulanya karena orang-orang pengen diperhatiin ya, Mbak? Di digital ini ya. Dan dia akan melakukan berbagai macam cara supaya dia bisa dapat attention itu. Belum tertuju kan dia suka banget. Jadi, sebenarnya udah nggak begitu. Sekarang karena ada panggungnya, jadinya semakin mengemuka potensi ini. Karena Aristoteles ngomongin ini 2000 tahun lalu. Manusia itu makhluk egois. Salah satu wujud kegoisan manusia adalah kita selalu ingin tampil lebih dan selalu ingin menjadi yang paling diperhatikan, yang paling dipuja, paling dikagumi. Itu yang menyebabkan orang ketika di sosial media akhirnya menampilkan apapun sehingga kemudian dia bisa mendapatkan pujaan itu. Sekarang untuk dipuja gampang banget. Currency-nya apa? Maka uangnya? Dengan lope-lope doang sama likes. Itu sudah. Kita bahkan bisa menghitung berapa yang memuja kita. Nikmatnya di era digital ini. Dan itu dampak negatifnya akhirnya apa, Mbak? Yang perlu diwaspadai ya dari itu tadi. Nah, tadi bicara konsep keuangan, misalnya berhutang. Ini yang orang sering salah. Berhutang itu adalah justru ketika Anda pasti mampu bayar. Kalau Anda dalam kondisi kepepet, nggak punya uang, itu justru nggak boleh berhutang. Karena itu jadi masalah Anda. Nah, tapi berhutang itu kan gini. Ketika Anda bisa menghitung bahwa penghasilan saya, apa namanya, ke depannya masih aman, saya berpotensi tidak ada PHK dalam waktu 3 bulan kemudian, sehingga nyicil 3 bulan ke depan, itu masih aman. Itu nggak apa-apa. Dan, makanya satu konsepnya, berhutanglah pada lembaga yang benar. Karena lembaga yang benar, pinjol yang benar, itu akan membantu kita. Ngasih tahu, eh, mohon maaf, kamu boleh ngutang, tapi kayaknya nggak beli tiket yang 11 juta juga. Cukup beli tiket yang great berapa. Karena kalau dengan keuangan kamu sekarang, itu yang paling bikin kamu tetap bahagia. Kamu tetap bisa nonton konser, walaupun berhutang, tapi kamu aman. Karena hutang kamu pasti kebayar. Nah, kalau dengan pinjol ilegal, mereka nggak akan peduli itu. Anda mau bisa bayar apa nggak, mau Anda sekarang posisinya di PHK, dia nggak mau tahu. Pokoknya saya kasih duit Anda, ya sudah, apa urusan bayar atau nggak, itu nanti urusan saya yang nagih. Dan bahkan itu sekarang, udah bukan cuma hutang lagi, sampai kena tipu puluhan juta, jutaan kan karena... Kalau kena tipu, ini kan bukan 1-2 kejadian karena urusan. Coldplay-nya sayang, kita tahu angkanya dari 2011 sampai 2020 saja, itu tahu berapa uang rakyat loh, uang individu-individu yang hilang lenyap, lebih dari 114 triliun, akibat urusan tipu-tipuan begini. Ya, investasi. Inilah janji jastip, inilah ina itu. Jadi ini Coldplay ini bagian saja, karena memang lagi hut, jadi kelihatannya, oh iya, no, 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 urusan penipuan ekonomi digital, memang jadi problem besar. Karena kebetulan ini memang event-nya lagi, lagi gede banget, jadi sorotan terus akhirnya, iya, iya, dan karena ada momen ini juga sih sebenarnya, waktunya nih untuk Mbak Devi, bisa speak up nih Mbak, ke teman-teman, ke pemirsa nih Mbak, untuk mengatasinya gitu Mbak, karena kan kita juga gak mau, nantinya generasi-generasi kita, mengupayakan berbagai cara, to get those kind of attention gitu, karena akhirnya merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. silahkan Mbak, coba diberi nasehat dulu ini. Pertama, satu, gak apa-apa, mengejar kebahagiaan itu, wajar. Tapi, ingat bahwa memang, nah ini dia, ada satu mantra, generasi sekarang, yang memang menjadi, apa namanya, generasi sekarangnya itu, yang YOLO itu, you only live once. hati-hati banget, dengan mantra itu, karena sebenarnya kan gak cuman, hidup di dua jam, ketika Anda nonton, setelah nonton, masih ada kehidupan lain, dan pastikan Anda bisa menonton, konser-konser yang lain juga, gitu loh, jadi artinya, satu adalah, kenali dulu diri kita, are you sure, itu benar-benar super, bahagia banget dengan jalan itu, gak ada jalan lain nih. Oke lah, kalau misalnya gak ada jalan lain, dengan jalan oke. Tapi, cek sumber daya kita, mengenali diri itu, bukan cuman mengenali, siapa diri kita, keinginan kita, syahwat kita apa, tapi sumber daya kita cukup gak? Nah, kalau sumber daya kita, ternyata juga cukup, go ahead. Jadi, tapi kalau tidak, tolong hati-hati, sekarang kita hidup di era yang, sangat tidak pasti, dalam segala hal, negara kita udah termasuk, negara yang cukup stabil, dalam banyak hal, kita beruntung sekali nih, konser-konser itu datang, tandanya apa? Insya Allah, negara ini aman, dan ekonomi kita oke, tapi kita gak pernah tahu, ke depannya, karena dunia terus bergejolak. Nah, ini yang kita perlu pikirin, cara hidup yang benar adalah, hiduplah, seakan-akan kamu akan mati esok, sehingga setiap keputusan kamu hari ini, kamu akan hitung betul, apakah besok saya masih akan hidup. Nah, jadi pastikan, kalau saya besok mati, jangan sampai hutang saya harus bayar, ibu saya, adik saya, atau kalau ada sudah berkeluarga, anak saya, oh my God, jangan pastikan itu terjadi, kalaupun mau tetap ngutang, pastikan itu terhutang terbayar. Dan sekali lagi, segala sesuatu yang didorong, oleh keinginan yang pengen cepat-cepat, dan pengen mudah, kata kunci cuma dua, cepat dan mudah, itu berpeluang sangat besar, pasti akan membawa kepada malapetaka. Entah itu hutang, entah itu penipuan, entah itu apa, nggak akan ada di dunia ini yang lewat, jalan yang cepat dan mudah. Jadi itu dua kata kuncinya, ingat, kalau kita sudah diiming-imingi, digoda, dengan segala sesuatu yang cepat dan mudah, saya kok optimis, itu pasti hasilnya akan nol besar. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Meski hidup hanya sekali, bukan berarti jadi latak ngabrak sana-sini. Tetap perlu bijaksana dalam mengambil keputusan, supaya tak jadi penyesalan. Momen-momen seperti nonton konser, nonton pertandingan, dan event lain ke depan, pasti masih akan ada lagi. Jadi bersikap kritis, dan juga skeptis sebelum melakukan pembelian secara online, sangat diperlukan. Apalagi kalau akunnya kita nggak kenal. Terima kasih telah menonton!